Hai gimana Pak sudah senang-senang airnya nyala ini programnya Pak Wali ya jadi pungkut biaya kan ada ya lebih berapa lama ini mengharapkan pdm lebih senang ini kan airnya nyalakan dijaga kalau ini asetnya pdm dijaga kalau ini juga bagus Bapak juga anehnya bagus nanti kalau tidak bagus ya nanti mungkin bayarannya apa-apa diperbaiki nanti Bapak apa yang terhambat kalau jadinya wawah juga ya nanti terima kasihnya sama Pak Wali saya programnya Pak Wali kota ini segera janji pdm ini kalau kita kelola dengan baik di FCP yang bagus saya bilang bahwa saya ini jadi wali kota jadi sekedar rugi-rugi terus beda ruginya dimana gitu kan saya bilang kalau rugi itu sebenarnya rugi ternyata persepsi wali kota persepsinya sama waktu saya pertama masuk kepediaan ternyata kita jelaskan kemarin oh begitu bisa Mas Iwan tapi ada syarat-syarat ada syarat-syarat pdm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa Nyustara TV kembali lagi bersama obras obrolan santai tapi serius saya Yoko Handani dan kali ini kita bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Terita Alam Kota Tarakan Mas Iwan Setiawan apa kabar Mas Iwan Alhamdulillah baik Sehat ya Mas ya Sehat masih bisa push up 50 kali Satu set Mas Iwan kita tahu adalah salah satu masyarakat kota Tarakan yang memiliki kinerja yang cukup baik di PDAM PDAM Kota Tarakan mungkin kita mau mendengar atau menyaksikan atau melihat sendiri Apa yang sudah dilakukan beliau ini selama duduk sebagai Direktur Utama PDAM Kota Tarakan Mas Iwan mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan kepada masyarakat Apa aja sih Mas yang sudah Mas lakukan untuk masyarakat Tarakan ini Mas? Ya terima kasih Mas Yoko PDAM ini kan adalah perusahaan umum daerah Yang dilindungi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Bahwa setiap sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Nah PDAM ini sebenarnya bukan murni perusahaan Tapi PDAM ini 80% adalah pelayanan Sisanya kita berpikir keuntungan Nah apakah alangkah saya bilang Kalau kita mengelola PDAM ini dengan tidak baik Alangkah berdosanya kita kepada masyarakat Sayang sekali gitu ya Sayang sekali Nah saya masuk di PDAM ini Dan tercatat PDAM ini tidak pernah untung Rugi terus Saya berusaha mengurai itu Saya masuk ke dalam Saya mau melakukan pembendahan internal dulu Apa yang kira-kira harus kita lakukan Karena saya ini orangnya bisnis Orang bisnis Orang murni lahir dari wira swasta Walaupun basic pendidikan saya adalah Pendidikan teknik mesin Nah saya berusaha mengurai itu satu-satu Di PDAM itu apa sebenarnya yang jadi masalah di PDAM Ternyata kalau saya lihat Terjadi inefisiensi di PDAM itu Makanya langkah pertama Saya menyusun apa namanya Skala-skala prioritas Apa yang harus kita lakukan di PDAM Hal-hal yang tidak berdampak pada pelayanan Lebih baik kita cut dulu Bagaimana pelayanan ini bisa meningkat Itu yang harus kita lakukan Dan ternyata Saya melakukan apa namanya Efisiensi itu terutama dari sisi administrasi dulu Kalau administrasi itu tidak baik Orang ini kan kadang begini Orang jujur administrasi tidak baik Itu dianggap tidak jujur Tapi orang Orang apa namanya Orang yang administrasi baik Kalau tidak jujur Dianggap jujur kan Nah administrasi ini kita Baikin dulu Sambil kita mengamati kinerjanya di PDAM Kita ngeliat karyawan satu persatu Saya tiga minggu Tiga minggu setelah saya masuk Saya rombak itu Apa namanya Struktural Struktural di PDAM Saya tempatkan yang muda-muda Agar saya bisa berlari Karena kita mengelola PDAM harus berlari Bukan mengelola PDAM Dengan setengah-setengah Harus sepenuh hati Kalau kita main-main dengan PDAM ini Berat Kasian masyarakat Makanya Saya kadang sering posting di Facebook itu Sampai jam 2 malam Jam 1 malam Jam 10 malam Kita rapat Merumuskan Strategi apa yang cocok untuk Apa namanya PDAM ini ke depannya baik Dan ternyata terbukti Dengan efisiensi yang kita lakukan Itu di semester pertama PDAM itu Kemarin saya laporan dari Dewan Pengawas Setelah penyusutan Kita sudah ada untung Sekitar 4-5 miliar Dan ini tidak pernah terjadi 4-5 miliar 4-5 miliar Dalam waktu 6 bulan Mas Iwan masuk ke dalam Dalam waktu 1 semester 1 semester 2020 ini lah Itu betul-betul Luar biasa ya Kenergia Dari perombakan apa aja Administrasi ini mas Apakah mungkin dia Apa Pengelolaan manajemen yang cukup baik Atau bagaimana Jadi memang harus manajemen Manajemen itu penting Bagaimana memanajemen perusahaan ini dengan baik Kan PDAM ini kan sebenarnya perusahaan yang paling beruntung Saya selalu bilang sama teman-teman Saya bilang di PDAM PDAM itu perusahaan paling beruntung Pipanya tidak beli Pemerintah kasih Embungnya tidak beli Pemerintah kasih Air Tuhan dari langit Tuhan kasih tinggal kita kasih bahan kimia Artinya kita hanya menanggung biaya operasional dan gaji karyawan Artinya kalau kita tidak kelola dengan baik Itu hasilnya pasti tidak baik Nah selama ini PDAM tidak fokus saja Tidak fokus untuk mengelola itu Dari sisi manajemen Dari sisi manajemen Saya betul berkelola sebagai perusahaan Memang kalau kita lihat Tarif PDAM itu paling murah Sekaltara Paling murah sekaltara Paling murah ya kita Paling murah tarifnya sekaltara Bayangkan sosial itu hanya 1200 Terus kalau A1, A2, A3 cuma 4600 Kalau rumah tangga dimasuk kemana? A1, A2 gitu? A1, A2, A3 Nah itu ada tahap-tahapnya kan Yang sejahtera, prasejahtera Yang berpenghasilan rendah itu kita klasifikasikan Kalau sosial klasifikasinya yayasan Sosial cuma 1200 Yayasan, rumah ibadah, gereja, macam-macam itu Nah itu sosial Nah memang saya bilang PDAM ini harus dikelola dengan baik Kalau tidak dikelola dengan baik Diawasi dengan baik pengawasan yang ketat Itu berat untuk maju Makanya ini saya awasi dengan ketat Saya tiap hari mengecek Dari sisi administrasinya Dari sisi pengawasannya Apa yang tidak perlu kita singkirkan dulu Yang tidak perlu kita pinggirkan dulu Tapi selama itu untuk kemajuan perusahaan Untuk peningkatan pelayanan Saya pasti akan backup di PDAM Itu mas Ibu Kalau loss-nya atau kehilangan air bersih Yang ada di lapangan atau di masyarakat Ini berapa persen saya kira sudah bisa ditekan? Standar-standar dari BPP SPAM BPP SPAM ini kan sudah dibubarkan Tapi dimasukkan Satkar-nya ke Dinas PU Nah menurut standar BPP SPAM Itu tingkat kebocoran air itu Maksimal itu hanya 20% 20% Nah pertama saya masuk kebocoran air itu Sekitar 33-34% Tapi ini 3-4 bulan ini sudah bisa ditekan Angkanya itu tinggal 30% 30,80 sekian persen 30-an Iya memang butuh pas respon Terutama apa namanya Kalau terjadi kebocoran-kebocoran Nah tantangannya PDAM ke depan Itu memang cukup berat Karena apa Peningkatan sambungan rumah Itu harus dibarengnya dengan peningkatan Apa namanya Sumber daya airnya Air bakunya Air bakunya itu harus ditingkatkan Karena kalau air bakunya tidak seimbang dengan Peningkatan SR itu nanti jadi masalah besar Dipahnya bagaimana mas? Apakah sudah tua juga? Bagaimana? Kalau dibilang tua pasti jelas tua ya? PDAM ini kan sekitar tahun 70-an Bahkan ada pompa itu Kelahiran Kebuatan tahun 74 Saya belum lahir Sudah ujur Sudah ujur Ada yang 78 Pipa-pipa ada yang tahun 80-an Dari usia teknisnya itu hanya 20 tahun Kalau kita lihat di jalan Jenderal Sudirman Itu pipa sudah di tengah Itu pipa gede-gede itu Pipa selesai 30 tahun 40 tahun Memang harus diganti Harus ada permacaan Tapi itu pelan-pelan lah Tapi selama ini PDAM juga sudah Melalui dinas PU Itu sudah apa namanya Menyusun rencana ke depan Bagaimana pipa-pipa yang tua ini bisa diganti Butuh biaya besar gak untuk mengganti itu mas? Ya pasti Pipa-pipa itu Pasti butuh biaya besar Besar sekali Pasti butuh biaya besar Tapi ya itu memang harus dilakukan Harus dilakukan Apakah membutuhkan kita mungkin Ada investasi dari luar mungkin Atau mungkin tetap pakai APBD dan sebagainya Sebaiknya gimana sih sebenarnya? Jadi gini PDAM ini adalah perusahaan yang unik Apa namanya Pipa Embung itu adalah tanggung jawab pemerintah Sementara PDAM ini hanya operator Operator untuk mengelola Aset yang diberikan pemerintah itu Agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Jadi bagaimana PDAM ini Bisa mengelola perusahaan ini Dengan aset yang diberikan oleh pemerintah ini Agar tidak menyusu kepada pemerintah Agar tidak apa namanya Terus menengadatan kepada pemerintah Nah ini sudah kita lakukan Bagaimana nanti ke depan Saya berpikir Dari rencana bisnis itu 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Kalau bisa PDAM ini harus bisa Menyetorkan dipidennya ke pemerintah Satu syaratnya pertama Untuk bisa menyetorkan dipidennya ke pemerintah Minimal pelayanan PDAM itu 80% 80% Kalau sudah 80% Kalau ada untung bisa store ke pemerintah Apabila juga sudah FCR FCR itu full cost recovery Artinya sudah break even point Artinya PDAM dengan nilai penyusutan Dengan gaji karyawan, operasional Itu sudah ada untung, ada kelebihan Itu bisa kita store ke pemerintah Saya bercita-cita Nanti Pada tahap keberapa? Tahun keberapa kira-kira itu? Kalau untuk target Kita perkirakan target kita ini sekarang kan sudah 76% 76% 74% Nanti 2000 dipasang Sekitar 76% 74% lagi 80% Itu sudah satu syarat pertama Sudah kita bisa penuhi Nanti syarat kedua harus FCR FCR itu full cost recovery Kalau itu sebenarnya terpenuhi Insya Allah PDAM akan bisa menyetorkan dipiden ke masyarakat Nanti tahun depan kira-kira sudah bisa ya? Ya mungkin tahun depan minimal kita sudah untung sebelum penyusutan lah Tahun ini pun sudah Oh tahun ini sudah bisa Sudah tahun ini sudah Sudah untung PDAM Sudah untung sebenarnya Baik Pemirsa Newstara TV Kita cukup Luar biasa Berbicara dengan Pak Iwan Dari Direktur Perumda Air Minum Terita Alam Kota Tarakan Atau biasa disebut PDAM Kota Tarakan Mas Iwan Nanti kita sambung pada Satuan kedua Terima kasih Pemirsa Newstara TV Kembali dengan Obrolan santai tapi selut Dengan obrolan Terima kasih Terima kasih